Pertemuan di Tanah Suci saat melakukan ibadah umroh membuat Rahel Maria menemukan pengganti tabatan hatinya saat tercerai dengan suami pertamanya. Laki-laki yang mampu menaklukkan hati Rahel itu adalah Edwin Aprihandono yang akrab di Sapa Edo. Keperhasilan Edo mampu membuat politisi cantik ini yakin akan ketelesannya. Berikut ulasannya. Asam di gunung garam di laut dalam belangan bertemu jua. Begitulah pepatah menggambarkan pertemuan dua sejol yang memiliki latar belakang dan kehidupan berbeda. Pada akhirnya dipertemukan karena ikatan jodoh. Dia adalah Rahel Maryam, seorang artis yang melebarkan sayap di dunia politik dengan Edwin Aprihandono, seorang pengusaha muda sukses. Pertemuan tanpa disengaja itu terjadi di kota Suci Madinah saat keduanya sedang menjalani ibadah umroh. Dulu kita satu travel umroh ya, waktu itu kita lagi umroh bareng. Kebetulan saya waktu itu umroh sendiri, dia juga umroh sama keluarga. Nah di sana satu travel umroh tapi beda grup gitu. Jadi ya kenal begitu aja sih sebetulnya di Tanah Suci. Waktu itu kita pertama kali kenal di Madinah ya, ketemu di Madinah di Kebun Kurma. Baru deket setelah kembali ke Indonesia. Ya Alhamdulillah pas ketemu dua-duanya juga udah memang bukan ingin mencari main-main gitu ya. Dua-duanya memang pengen settle. Ya kita nggak terlalu lama sih pacarannya lalu kemudian memutuskan untuk menikah. Rahel Maria mengamali karirnya sebagai moda dan juga bintang sinetron. Kemudian di amat tahun 2000, ia juga membintangi beberapa film seperti Ada Apa Dengan Cinta, Arisan dan Janji Johnny hingga mempertemukannya dengan Muhammad Akbar Pradana. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Kalimata Angin. Namun sayangnya, pernikahan itu usai di bulan Oktober 2010. Lepas dari polemik kehidupannya sebagai single parents, Rahel melebarkan karirnya di bidang politik. Di bawah bendera kepala Garuda yakni Partai Gerindra, Rahel menempati kursi anggota DPR dan aktif hingga saat ini. Barulah di saat menikmati karir berpolitik, Rahel bertemu dengan Edwin Apriandono. Ia kemudian menikah dengan Direktur MS Indoor Soccer Court and School, Edwin Apriandono, sekaligus pengusaha lapangan futsal pada 16 Desember 2011. Mungkin kita melihat dari beberapa kecocokan kita juga. Terus Rahel sendiri kalau menurut saya teman diskusi yang enak dan teman diskusi yang baik juga. Bukan yang cuma, oh iya, 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 doang, 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 doang. Adalah kita sering berargumen juga, kita membahas sesuatu hal itu dari beberapa sisi. Saya pertama kali, apa ya, jatuh hati Cik, jatuh hati sama dia tuh aku lihat senyumnya gitu. Dia kan ada lesung pipitnya, eh lucu ya gitu. Itu kan baru ketertarikan dari luar gitu. Tapi setelah menjajahi, sering bicara, sering ngobrol, sering berdiskusi, nah itu jadi lebih apa ya, lebih nyambung lagi. Aku merasa dia itu sosok yang wise gitu dalam menanggapi hal-hal kita berbicara. Misalnya satu topik, tanggapan-tanggapan dari dia itu very wise. Jadi itu yang bikin aku tertarik. Ya tentunya sebagai ibu yang sudah punya satu anak gitu ya, dalam mencari pendamping hidup lagi kan pasti buat saya faktor utama yang paling menentukan itu kan anak ya. Artinya mencari figur yang bisa masuk, diterima sama anak saya, bisa menyayangi anak saya seperti darah dagingnya sendiri. Dan aku melihat ya proses itu dilalui secara natural oleh Edo dan Kale. Terjadi begitu aja enggak? Enggak kayak dibuat-buat kayak sok deket gitu. Mereka ya memang jadi best body terjadi begitu aja. Dan ya Alhamdulillah sampai sekarang anak juga enggak pernah merasa kalau ayahnya ini bukan ayahnya. Kalau ditanya, Kale punya ayah, punya dedet ya dia memang punya dua bapak dan dia happy with that, isn't it? Selalu terlihat serasi baik dari penampilan maupun pikiran. Mereka selalu menyediakan waktu untuk keluarga di sela kesibukan masing-masing. Setidaknya waktu saling bertukar pikiran menjadi pendengar yang baik dan pemberi nasihat malah hanya di rumah. Bukan hanya untuk berdua, keluarga kecil ini juga memprioritaskan perkembangan sang buah hati. Bagi Raha dan Edo, quality time bersama keluarga bisa dilakukan di mana saja. Termasuk di rumah dengan melakukan kegiatan sederhana seperti memasak dan menonton. Quality time kita? Quality time kita itu biasanya ada di meja makan ataupun di dapur gitu. Memang? Lebih banyak saya yang di dapur dan di meja makan. Enggak terus terang kalau masak lebih jago suamiku. Kalau aku masak sama, lebih enak mana masakan mami-mami ya? Karena dia yang lebih laku makanannya sama anak, jadi memang dia yang lebih diandalkan. Kalau misalnya kita bicara mengenai masakan, dulu sih dia suka masak gitu. Berapa kali masak, cuma ya oke lah. Jadi kita memang tipenya, memang tipe orang yang seneng kumpul keluarga, enggak terlalu seneng pergi gitu ya, jadi kita udah happy di rumah. Cita-cita nomor satu jadi apa? Main bola. Setelah itu? Begin game. Game designer. Jadi dia udah punya list cita-cita. Cita-cita nomor satu pemain bola. Setelah itu jadi game designer. Habis itu jadi youtuber. Cita-cita anak sekarang semuanya jadi youtuber ya. Kebahagiaan keluarga memang selalu berkorelasi dengan kebahagiaan diri. Tidak ada resep khusus mewujudkannya selain komunikasi dan memiliki ide yang sejalan. Bagi Rahel, Mariam, dan Edo yang juga sama-sama mengemari novel dan komik bahwa keluarga selalu menjadi prioritas utama dibandingkan apapun. Yang lebih banyak mengkoleksi buku-buku sebetulnya suamiku. Kebetulan buku-buku yang dia koleksi itu buku-buku yang aku baca juga waktu kecil. Buku-buku itu masih ada disimpan sama suamiku. Dia juga ternyata koleksi buku yang sama. Pengennya sih fokus ke keluarga lah. Kalaupun balik ke entertain itu hanya sebagai hobi lah ya. Bukan sebagai karir kali ya. Karena ya tentunya kita kan semakin berumur pengen lebih banyak waktu untuk keluarga. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Senang sekali rasanya, saya Kartika WOD bisa menemani Anda dalam berbagai informasi menarik dari orang-orang terkenal. Jika ingin mengenal lebih dekat para toko publik idola Anda dari sisi yang berbeda, jangan lewatkan acara WhatsApp hanya di TV One. TV One memang beda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!